Sebentar, nak. Butari boleh ikut dengan saya? Saya ingin bicara dengan Butari. Saya rasa sebaiknya Pariko pulang. Pariko pulang dan dengerin apa kata Mami Pariko. Udah gak ada lagi yang harus kita bicara. Maaf. Saya juga udah janji sama anak-anak. Saya mau ada urusan sama mereka. Permisi, Pak. Saya mohon Butari. Karena mungkin ini jadi pembicaraan yang terakhir. Atau pertemuan terakhir kita, Butari. Tolong. Bu. Kalau Ibu memang mau pergi sama Om Riko, gak apa-apa kok. Ilham lagian sama Indah pengen ngajarin Bapak ngaji kok. Iya, Bu. Terima kasih, Kak. Ayo, bentar ya. Sebentar ya. Ya udah. Kalian hati-hati ya, Pak Wahab jaga anak-anak ya. Maaf banget saya gak jadi. Saya ada urusan bentar sama Pariko ya. Gak apa-apa, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ayo. Ayo, Pak. Ayo. Aduh, syukur deh. Bapak kira Bapak bakalan terlambat. Hai, sayang. Bapak, Baru ilham mau nyasurin Bapak gak mau salah. Mana jemput kita? Kita kemusolanya bareng-bareng aja ya. Naik mobil Bapak. Yuk. Eh, Pak. Anak-anak biar sama saya aja. Biar saya kagak sia-sia jemput mereka kesini. Nah, berarti kan gak ikhlas lah maini ngantar jemput anak saya kan? Wah, bukan yang kakak ikhlas, Pak Wapak ngomongnya begitu sih. Saya mah ikhlas. Ya, bukannya apa-apa. Saya kan jarang ketemu sama anak-anak saya. Biar mereka naik mobil saya seperti kemarin. Pak Wapak tinggal ikutin nanya dari belakang. Iya deh. Ya, ayo. Ya, ayo. Esek. Gidam. Sini, duduk sini. Dalam depan. Nggak lah, kita di belakang. Yuk. Cepat, cepat, cepat. Pak, ikutin ya. Sekarang kita ke rumah Bapak dulu. Jemput Om Jarwo. Terus kita langsung ke Musola, ya? Begini, Pak. Lalu pengen bicara sama Bapak. Mendingan kita mulai sekarang, kita belajar ngajinya di rumah Bapak aja, Pak. Supaya Bapaknya juga nggak balik-balik terus. Iya, Ina setuju. Ina mau main ke rumah Bapak. K Terima kasih.